Intro Mantan Direktur Operasional PO Haryanto, Rian Mahendra, kini telah berlabuh di PO Kencana. Tidak Main-Main, Jabatan Rian Mahendra di PO Kencana, yang merupakan kompetitor PO Haryanto tersebut, berada di posisi penting. Rian Mahendra, yang merupakan putra dari Bapak Haji Haryanto itu, mendapat jabatan sebagai tenaga ahli di PO Kencana. Jabatan Rian Mahendra usai dipecat PO Haryanto ini, terungkap dari live Instagram yang juga ditayangkan oleh kanal Youtube resmi PO Kencana. Rian Mahendra menegaskan, saat ini dirinya menjabat sebagai tenaga ahli PO Kencana, dengan tugasnya untuk mengembangkan bisnis dan perluasan jaringan. Begitu pun, mengurusi keagenan, kru, jalur, dan lain-lain. Setelah gabung di PO Kencana, dalam hitungan hari, Rian Mahendra langsung membuat gebrakan. Selaku tenaga ahli, Rian Mahendra meminta PO Kencana menutup jalur yang tidak efisien, dan menjual 4 unit bus. Gebrakan tersebut, untuk memberikan pelayanan dan efisiensi konsumen setia PO Kencana. Rian mengaku, bahwa sebenarnya ia sudah melamar kemana-mana, usai dipecat PO Haryanto. Namun, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya, kecuali PO Kencana. Dijelaskan pada kanal Youtube pribadi Rian Mahendra, Rian sedikit membecorkan gaji yang diterimanya di tempat kerja barunya. Meski tak menyebut nominal, namun Rian mengaku, gaji yang didapatnya lebih besar dari tempat kerjanya dulu. Yang jelas, lebih besar daripada saat gue mulai dululah. Tahun 2003, gue mulai 5 unit bus, gaji gue 1 juta. Sekarang, ya lumayanlah. Beberapa kali-kali lipat, beberapa kali-kali-kali lipat buat awal ngurusin bus 2 doang. Kata Rian Mahendra dalam akun Youtubenya. Sebagai informasi, Rian Mahendra pernah membongkar jumlah gajinya saat bekerja di PO Haryanto. Rian mendapat jatah uang makan sekitar 100 ribu rupiah. Sedangkan, untuk gaji pokok yang diterimanya dalam satu bulan, berkisar 20 juta rupiah. Aku punya uang makan satu hari 100 ribu, dikasih sama perusahaan. Gaji pokokku, itu satu bulan 20 juta. Ungkap Rian Mahendra dalam sebuah live Instagram beberapa waktu silam. Demikian ulasan singkat tentang mantan Direktur Operasional PO Haryanto, atau yang kini menjabat sebagai tenaga ahli di PO Kencana, yaitu Rian Mahendra. Terima kasih, sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Apabila ada salah dalam penyampaian, harap dimaklumi. Atau silakan teman-teman koreksi di kolom komentar. Terima kasih, salam sukses. Terima kasih, salam sukses. Terima kasih, salam sukses.